Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Tri Cahyuan Nugroho Staff mengajar pro di Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raja Tangerang Pada kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Akutansi Management untuk pertemuan yang keempat Dengan topik bahasan, penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian biaya Pada pembahasan kali ini Tujuan yang akan kita harapkan, kita capai adalah Kita akan memahami dasar-dasar penyusunan dan anggaran Memahami pengenggaran secara fleksibel dan berbasis aktivitas Memahami dimensi perilaku dan penganggaran Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian Sebelum kita bahas mengenai peran anggaran dalam perencanaan dan pengendalian Ada banyaknya bahwa kita akan bahas mengenai perencanaan atau yang biasa kita kenal dengan planning Apa planning atau perencanaan? Planning adalah proses identifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya Jadi sebuah planning akan memberikan arahan bagaimana sebuah tindakan nanti akan dilaksanakan Diperlukan sehingga tujuan dari perencanaan tersebut akan tercapai Yang kedua kita perlu tahu apa arti anggaran atau budget Jadi anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam tuan fisik atau keuangan Atau keduanya Jadi adalah rencana yang dalam bentuk fisiknya adalah mungkin satuan produk atau mungkin jumlah jam kerja Atau mungkin satuan keuangan atau mungkin komponisa dari keduanya tersebut Yang fungsinya nanti akan menjadi sebuah ajuan atau pedeman di dalam sebuah kegiatan Kalau kita bicara di sini adalah perusahaan manufaktur ya Nanti adalah mungkin di dalam proses produksi Kalau kita bicara nanti perusahaan jasa ya bagaimana nanti sebuah jasa akan Perencanaan sebuah jasa untuk masa yang akan datang akan kita jalani Selanjutnya kita perlu mengenal istilah pengendalian atau kontrol Yaitu proses menetapkan standar perolehan umpan balik mengenai kinerja Yang sesungguhnya dengan melakukan koreksi apabila terjadi Apabila kerja yang sesungguhnya menyenangkan rencana Di sini adalah bahwa standar perolehan terhadap umpan balik kinerja Ini akan kita koreksi bagaimana sebuah rencana terhadap implementasi Apakah ada ketimpangan atau gap di sana Maka menjadi umpan balik di sini adalah fungsi pengendalian atau kontrol Sehingga anggaran di sini akan dapat digunakan untuk membandingkan hasil yang sesungguhnya Dengan hasil yang direncanakan sebagai proses untuk penilaian kinerja yang telah dilakukan Kita akan bicara keterkaitan perencanaan operasi dan pengendalian Secara umum bahwa landasan yang menjadi pedemuan pembuatan anggaran adalah Tujuan jangka banyak perencanaan strategik Perencanaan strategik sebuah kinerja atau roadmapnya Roadmap sebuah organisasi kalau kita bisa isi perusahaan manufaktur Adalah bagaimana perencanaan strategik di dalam misalnya satu tahun ke depan Perusahaan akan menuju apa Setelah jangka panjang yang tujuan jangka panjangnya Kemudian nanti diturunkan ke dalam tujuan jangka pendek Nah disitulah fungsi anggaran Jadi anggaran di sini adalah sebagai pedemuan, sebagai guide Apakah perusahaan di dalam melaksanakan operasional perusahaannya Keluar jauh dari anggaran atau sesuai dengan anggaran Atau mungkin bahkan kurang dari anggaran yang telah ditetapkan Nah ini dalam aktivitas operasi Baik produksi, penjualan, atau marketing semuanya Nanti di dalam pengendaliannya akan dibandingkan Anggaran yang sudah ditetapkan dengan yang sesungguhnya Yang telah direncanakan Ini adalah keterikatan perencanaan operasi dan pengendalian Selanjutnya kita akan Membahas mengenai pendekatan penyusunan anggaran Di dalam pendekatan penyusunan anggaran ada dua pendekatan disitu Yaitu pendekatan manajemen tingkat atas atau top down Dan pendekatan akar rumput Kalau pendekatan manajemen tingkat atas atau top down Penyusunan anggaran dimulai dari manajemen tingkat atas Baik itu direktur penjualan, direktur produksi, direktur keuangan, administrasi Yang disini mereka dituntut untuk membuat perkiraan anggaran Sehingga nanti anggaran ini akan berasal dari atas Dan akan berlaku ke bawahnya Jadi manajemen tingkat atas Dan sampai ke lini-lini produksi Maka ini yang dinamakan tipe anggaran top down Pendekatan manajemen tingkat atas Yang kedua adalah pendekatan akar rumput atau grassroot Penyusunan anggaran disini dimulai dari bawah Misalnya membuat perkiraan penjualan Dimulai dari tenaga penjualan Misalnya akan dimulai dari tingkat tenaga penjual Nanti akan diserahkan kepada misalnya Manager wilayah marketing Selanjutnya nanti akan direview Ditaikan menjadi pada manajer marketing pusat Jadi disini anggaran dari bawah Jadi proses pembuatan adalah berasal dari bawah Apa yang informasi apa yang diperlukan untuk membuat anggaran Atau di dalam penganggaran Yang pertama adalah disini yang kita butuhkan adalah Perkiraan penjualan Karena ini penting Perkiraan penjualan Nah disini perkiraan penjualan digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran penjualan Dalam anggaran induk gitu ya Karena estimasi penjualan yang akan datang Akan memberikan gambaran Akan memberikan guide di dalam breakdown anggaran-anggaran di bawahnya Jadi dimulai dari estimasi tenaga penjualan Diteruskan kepada manajer wilayah Kemudian direview dan diteruskan lagi ke manajer pemasaran Sehingga ini akan menjadi pertemuan di dalam penganggaran Yang kedua adalah perkiraan variable lain Di dalam penganggaran banyak sekali variable yang akan menjadi konsen Atau menjadi bahan pertimbangan di dalam penganggaran tersebut Misalnya bagaimana perkiraan kas Bagaimana kas nanti akan kita peroleh Bagaimana pemunuhan kas, cash flow-nya, aliran kasnya nanti Ini adalah salah satu informasi Yang kedua perkiraan biaya Bagaimana biaya akan diperoleh Bagaimana biaya akan diperlakukan Seberapa besar biaya yang akan mempengaruhi terhadap sebuah proses produksi Yang ketiga adalah perkiraan perubahan bahan baku Ini penting juga di dalam penganggaran Karena perubahan bahan baku akan sangat berpengaruh terhadap pembuatan anggaran Jadi ada hal-hal yang harus diketahui dan dimengerti oleh manajemen Terutama di bagian penganggaran Bahwa perkiraan perubahan bahan baku akan sangat berpengaruh terhadap penaksanaan pembuatan penganggaran Ada beberapa anggaran operasional macam-macam di situ Ada anggaran penjualan, ada anggaran produksi Anggaran pembelian bahan baku Anggaran tenaga kerja langsung Anggaran overhead Anggaran perjalanan barang jadi Anggaran harga pokok penjualan Anggaran biaya pemasaran Dan banyak lain lagi yang nanti akan dibahas di situ Kita akan bicara masalah fungsi manajemen dalam budgeting Jadi kalau kita tadi sudah bicara mengenai penganggaran Bagaimana anggaran tersebut dibuat Fungsi manajemen di dalam hal ini adalah bagaimana manajemen merencanakan Manajemen mengorganiskan, memberikan arahan dan memberikan koordinasi Serta pengawasan terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan Kalau di bahasa ini telah kita bicara membuat anggaran Jadi dari mulai perencanaan pengorganisannya, pengarahannya, koordinasinya Serta pengawasannya ini sangat penting bagi manajemen untuk bisa dilakukan Hubungan antara anggaran dan budget akutansi Dari sini kita akan bicara hubungan antara anggaran dan akutansi Kalau kita bicara akutansi, bahwa akutansi adalah menyediakan data historis yang sangat bermanfaat Untuk menghitung taksiran-taksiran yang akan dituangkan dalam budget Untuk anggaran yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja waktu yang akan datang Selanjutnya akutansi akan melakukan pencatatan secara sistematis Dan teratur tentang pelaksanaan budget ini nantinya Dari hari ke hari dan demikian akutansi dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan budget secara lengkap Sehingga dengan membandingkan antara budget dan tata-tata akutansi Dapat diketahui apakah perusahaan telah melaksanakan proses kerja secara efisien Atau tidak efisien, atau efektif, atau tidak efektif, dan seterusnya Oleh karena itu, semua teknik pencatatan dan semua sistematikanya Yang dibagi dalam akutansi harus sama dengan sejalan Dengan teknik serta sistematika yang dibagi di dalam budget Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb